KPU Republik Indonesia melantik 90 anggota KPU Provinsi serta KPU Kabupaten dan Kota periode 2023 hingga 2028 para anggota KPU terpilih ini pemisahan nanti akan langsung bertugas salah satunya mencermati calon legislatif yang akan masuk dalam daftar calon tetap pemilu 2024. Jelang 142 hari pemilu 2024 KPU Republik Indonesia melantik 90 anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk masa jabatan 2023 hingga 2028. Ketua KPU RI Hashim Ash'ari menyampaikan agar para anggota baru ini bisa segera menyesuaikan diri dalam mengikuti ritme kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Terlebih, tahapan persiapan pemilu akan segera masuk ke fase penetapan daftar calon tetap anggota legislatif. Ia berharap agar anggota KPU baru di tingkat provinsi dan kabupaten kota dapat segera beradaptasi dan membantu kerja KPU Pusat khususnya dalam mencermati anggota calon legislatif yang akan ditapkan dalam daftar calon tetap pemilu 2024. Masa itu yang namanya pencermatan daftar calon tetap nanti KPU akan berkomunikasi dengan partai politik apa saja yang harus dipersiapkan. Demikian juga tentang apakah ada caleg yang akan ditarik atau diganti. Kalau dari KPU sendiri ada screeningnya sendiri Pak untuk calon-calon ini? Ya, orang yang akan masuk baru menjadi pengganti kan juga harus dilakukan verifikasi karena harus memenuhi syarat.